Goho Chong Leong Jilid 19 Diam-diam Xiao Hao terperanjat Benar-benar matanya Xiao Hang Amal Yehai Dengan sekali lihat, ia sudah dicurigai Baiknya orang Boan itu masih sabar Perintah tindakan keras tidak lantas dikeluarkan Kalau begitu, silahkan Tuan masuk ke dalam Akhirnya si hamba polisi mengundang Xiao Hao Ugo yang kepala Di dalam ada terlalu banyak orang Kepalaku pusing, ia menyaut Aku ingin merangin di sini Tanda petik Hamba polisi itu kembali tertawa Benar ya kata, di bawah pohon Hawa udara ada nyaman Habis kata begitu, ia putar tubuhnya Akan bertindak ke dalam Begitu lihat orang sudah berlalu Xiao Hao Ugo pun buru-buru pergi ke antara orang banyak Di sini ia kena terdesak Desak, karena orang banyak pulantas menjadi kalut Lantaran gebahannya orang polisi Dua orang, yang ayal mundur, telah kena dicambuk mukanya Sementara itu, dalam suara berisik, ada terdengar teriakan, sudah datang Sudah datang atas ini, suara berisik menjadi sirap Semua metu ditujukan ke satu jurusan Orang-orang polisi juga tak mengusir terlebih jauh Dalam kesunyian lalu terdengar suara musik Dari perlahan sampai sedikit keras Tanda bahwa musik itu sedang mendatangi Kemudian orang lihat lerotan dari lentera Guka Teng Iyalah tanda pernikahan orang Kie, Boan Dengan lenteranya dituliskan sepasang huruf Hie Di waktu siang kelihatannya kurang menarik Sebab apinya tidak dipasang Tetapi kalau lerotan dari 60 atau 80 pasang Toh bagus juga bagi pemandangan Mengikuti rombongan tetabuhan ada sebuah joli dengan berlibat kain merah Tidak bersulam bunga Tetapi itu adalah joli pengantin perempuan Di belakang ini ada menguring 7 atau 8 buah kereta yang besar Rupanya muat nyonya-nyonya yang hendak sambut pengantin Dan rupanya pengantin lelaki berada dalam salah satu kereta itu Di depannya siang HOU ada berdiri dua orang Dari itu, ia mesti berjingkat untuk ia bisa turut menyaksikan dengan leluasa Hatinya mulai panas pula Sampai hampir ia loncat maju akan serbu pengantin lelaki Sabar, sabar Tunggu sebentar lagi Demikian ia sabarkan diri Kau mesti lihat KIAO LIONG dulu Ia mau naik ke joli atau tidak Kalau dia naik, nah, tidak bisa tidak Ia harus dibunuh Tanda petik Ia kertak giginya akan menahan sabar Joli sekarang telah dibawa naik keundakan tangga Tukang gotongnya ada delapan orang Berbareng dengan itu, seorang polisi maju ke depan Ia ada piara kumis panjang Apa kau belum mau bebar? Ia kata pada sekalian penonton yang masih saja mendesak Lihat, joli sudah dibawa masuk Apa lagi yang ingin ditengok? Apa kau mau lihat nona pengantin? Itulah tidak bisa Lantas ada datang seorang polisi lain Yang mengancam dengan cambuknya Siau HAU terpaksa mundur Ia tidak mau sampai kena dicambuk Tetapi di lain pihak Ia maju Ia buka makuanya karena hawa ada panas Ia terus pasang mata Gedung depan jadi sepi pula dari musik sesudah joli Dan rombongan musik masuk ke dalam Hatinya Siau HAU ada tidak tenteram Ia tidak tahu Kiau Liong sedang menangis atau tertawa Atau nona itu ingat padang pasir atau tidak Ingat padang rumput atau tidak Ketika ia raba panahnya Ia jadi sangat menyesal Kenapa tadinya ia tidak yakinkan Piau atau Piau yang dipakaikan racun Panahnya ini tidak bisa ambil jiwa Di saat hatinya Puan Tianin mulai bergolak pula Kupingnya dengar pula suara tetabuhan Maka ia terus mengawasi Joli besar yang tadi Kelihatan sedang digotong keluar Untuk diletakkan di atas gotongannya Buat nanti digotong lebih jauh Untuk dibawa pergi Di belakang joli ada berbaris orang-orang perempuan yang mengantarkan Sampai di saat itu Siau HAU tidak bisa berkuasa lagi atas dirinya Ia lempar makuanya Ia lompat maju Memburu ke joli Ia ada beringas Laksana harimau sedang murka Berbareng dengan itu terdengar jeritan Ayoh Yang berisik Sedang beberapa orang polisi dengan menghunus golok Lompat maju akan mencegat Akan merintangkan Tetapi mereka diserang oleh Siau HAU Dengan panah tangan panah Manapun dipakai memberondong ke jurusan joli pengantin Seorang polisi lompat maju Tapi Siau HAU dului depak padanya Sampai dia rubuh dan goloknya tertapis Maka sambil lompat maju Siau HAU jumput goloknya Ia memburu ke joli Tapi orang polisi ada banyak Mereka meluruh semua Suasana jadi sangat berisikian hebat Orang-orang perempuan Dengan ketakutan dan menjerit-jerit Lari serabutan Orang banyak juga kaget dan takut Mereka pun kabur kalang kabutan Suara teriakan mereka sampai bergemuruh Sebagai seekor harimau Siau HAU terjang Orang-orang polisi yang maju menghalangi ia Sepatunya copot sebelah Ia tak hiraukan itu Ia maju Ia tidak kenal mundur Sepasang matanya telah bersinar Bagaikan menyala Gio Kio Liong Ia berseru Perempuan yang tak punya liang sim Apakah kau sudah lupa Dengan kejadian di gurun pasir? Apakah kau telah lupakan aku? Poan Tianin Titik Tanda petik Teguran itu disusul dengan serangan beberapa batang panah kejurusan Joli Belasan orang polisi ada melindungi Joli Belasan yang lain mencegat Mereka beraksi untuk membekuk si penyerang atau pengamuk Akan tetapi mereka tak berdaya menghadapi orang yang kalap Bagaikan harimau itu Dalam kekalutan itu Segera muncul nebelasan buaya darat Ialah mereka yang tadi mengganggu orang-orang Perempuan yang sekarang entah dari mana datangnya Dengan bersenjatakan tongkat atau pentungan mereka menyerbu Mereka sudah lantas berteriak-teriak Tangkap si penjahat Tetapi bukannya mereka membantui orang-orang polisi Mereka justru lari sana-sini Menambahkan kekalutan saja Satu kali siaung-haung keserimpat Ia roboh Maka beberapa orang polisi maju akan hajar padanya Tetapi berbareng dengan itu Beberapa buaya darat itu lari menghampirkan sambil berteriak-teriak Loh ya, jangan bunuh padanya Inilah hari baik Menggunai ketika orang polisi lagi bersangsi Siaung-haung mencelak bangun Tapi sepatunya yang kedua Telah mental copot Ia tidak pedulikan itu Ia terus merangsek pula Mendadak ujung tongkat mengenai ia dari belakang Ketika ia berpaling akan balas menyerang Ia dengar teguran Kenapa kau tidak mau lekas lari menyingkir? Lekas lari keluar dari tekseng mui Ia segera angkat kepalanya Akan lihat orang itu Buat kagetnya Ia kenali Lok Taipo hingga ia tercengang Tetapi Taipo kedipkan mata Tanda mana ia mengerti maksudnya Maka ia terus lari ke jurusan timur Ia lari di antara orang banyak Yang masih lari serabutan Orang-orang polisi mengejar Dan Taipo bersama belasan buaya darat turut mengejar juga Hanya caranya mereka mengejar ada aneh Karena mereka sengaja lari mendahului orang polisi Akan kemudian lari begitu rupa di depan orang-orang polisi itu Hingga terang mereka sengaja berbuat demikian Guna merintangi Siau hao lari dengan tidak ada orang yang berani menghadang di depannya Ia beroman bengis dan goloknya dibulang balingkan Akhir-akhirnya siau hao lari sampai di kolau depan Di mana Hoa Lian Hoan telah menantikan ia bersama kudanya Hingga sambil melempar goloknya Ia sambar les kuda dan terus loncat naik ke atas binatang tunggangannya itu Yang ia terus larikan ke arah Paksia, kota utara Buat dari sana mengkol ke barat Kabur mengikuti tembok kota Tidak lama, ia sudah sampai di Tekseng Mui Di pintu kota ini ada pembesar yang menjaga Ia lihat seorang penunggang kuda sedang kabur mendatangi dengan keringat dan napas memburu Ia curiga, maka ia maju akan mencegat dan berteriak Menyerukan akan orang berhenti Siau hao tidak pedulikan cegahan itu Ia menyerang dengan panahnya Kudanya ia kasih loncat akan melewatkan Setelah mana ia kabur terus Sampai ia kena terjang satu tukang sayur yang lagi dorong kereta sayurnya Masih saja ia kabur Hingga ia bisa lewat di pintu kota itu Di Kuan Siang, ia terjang dua orang lain Ia lintasi balas kota sebelah luar itu Lalu dari sini ia kabur ke utara Di mana ia lewati juga Tos Hia Adalah di sini, napasnya memburu begitu hebat Hingga ia rasa tidak mampu kabur lebih jauh dan terpaksa tahan kudanya Ketika ia menoleh, ia tidak lihat ada pengejar Kecuali seekor keledai kecil yang mendatangi ke jurusannya Kapan keledai itu sudah datang dekat Ia lihat penunggangnya ada Loh Taipo Sambil menantikan dengan terus mengawasi dengan tajam Siang Hau ucoba kendalikan napasnya Tidak antara lama, Loh Taipo telah menyandak serta terus menahan keledainya Saudara Loh, aku tidak sangka bahwa kau ada seorang sembrono, katanya Seorang yang sedikit peliti saja tidak nanti lakukan perbuatan semacam kau ini Apakah artinya perbuatan ini? Apa sendirian saja kau mampu bawa kabur jolinya Gio Kiao Leong? Siang Hau uawasi orang yang bicara itu Ia bisa mendengar dan berpikir Tapi napasnya masih memburu keras Hingga ia tidak bisa lantas bicara Loh Taipo bicara terus dengan keterangannya juga Apa yang aku lakukan hari ini? Aku lakukan itu menurut Permintaannya Tek Ngo Ya Tadi malam Tek Ngo Ya telah kari aku Ia bilang bahwa ia telah terima suratmu Ngo Ya kata bahwa nona mantunya masih belum percaya betul bahwa kau adalah hengkonya Tetapi Tek Ngo Ya sendiri sangat ketarik dan terharu atas lelakonya keluargamu Bagaimana darah dan daging berpencaran Ia pun mau percaya yang nona mantunya ada mempunyai engko yang terombang ambing di dunia sungai telaga Berhubung dengan suratmu itu, Tek Ngo Ya telah menduga-duga Lantas ia bertindak Hari ini ia sendiri yang datang kondangan untuk bantu menjaga Dengan pesan keluarga Gio Kiar melakukan penjagaan keras Di lain pihak, ia sudah minta aku cari sahabat-sahabat untuk bercampuran diri antara orang banyak Guna melindungi kau menyingkir dari bahaya andai kata kau sampai terbitkan onar Tanda petik Siang Hau tertegun akan dengar keterangan itu Tapi ia tidak diberi kesempatan akan bertanya Sebab Taipo sudah melanjutkan keterangannya lebih jauh Sedari siang-siang aku telah lihat kau, saudara lo Aku dapat kenyataan kau tidak bawa senjata Aku tahu golok musti kamu sudah kena dicuri oleh kau Jie Chiu Aku percaya bahwa kau tidak akan terbitkan onar hebat, paling Juga kau ngambek terhadap jantung hatimu, bahwa kau bakal sangat berduka Nyata dugaanku meleset, sebab kau sudah kalap dan ngamuk Saudara, dari mula-mulanya kau sudah bertindak keliru Seharusnya dari siang-siang kau berserikat dengan aku, si Tolian Hoa Untuk kita sama-sama hadapi Giyok Yau Liyong Sekarang mari kita pergi cari tempat sunyi Nanti lagi dua hari kita akan berdaya pula Jangan kau berduka, jangan kau nikat Kalau Giyok Yau Liyong sendiri sudah ambil putusan akan menikah pada Luhan Lim, siapa bisa cegah? Hayo turun dari kudamu, bikinlah napasmu jalan dengan benar Aku nanti ajak kau cari pondokan Tanda petik Mukanya si Yau Hau ada pucat, napasnya masih saja memburu Ia rupanya dengar nasihatnya loh Taipo Ia mau turun, apa mau? Ketika ia gerakan tubuhnya Ia ngusruk sekali Tubuhnya roboh dan dari mulutnya nyembur darah hidup Taipo kaget, ia loncat turun dari keledainya akan menolong Kebetulan di situ ada lewat orang lain dan Taipo minta bantuannya akan pondong si Yau Hau untuk dibawa ke pinggir jalan Direbahkan di bawah sebuah pohon besar, sedang kudanya dituntun untuk ditambat, begitu pun Seng keledai Si Yau Hau nampaknya lelah, tetapi ia tidak pingsan Taipo awasi jago dari Sinki yang itu, ia tertawa Kau ada satu laki-laki, kenapa karena Giyok Yau Liyong, hatimu terluka sampai begini ia tanya Kau ada jago dari rimba hijau, ia ada satu syo cia pinggitan Bagaimana soalnya maka kau sampai kena terlibat begini rupa Si Yau Hau terus rebah, hingga ia mirip dengan bangkainya seekor biruang Dadanya bergerak turun naik, dengan cepat Ia berdiam, sebagai juga ia tak mau berbicara Beberapa orang tani telah datang menonton Dan dalam kota, tidak ada orang polisi yang mengejar Tempat ini terpisahnya dari Tekseng Mui ada 20 li lebih Di dalam kota, sementara itu, keributan telah berjalan tidak lama Keadaan juga tidak hebat Sebentar saja, ketenteraman telah kembali Korban jiwa tidak ada, cuma beberapa orang polisi terkena panah kecil Yang tidak berarti Joli pun kena terpanah, tetapi tidak ada yang tembus ke dalam Dari itu, nona pengantin tidak kurang suatu apa Ia duduk tenang, menangis pun tidak Hanya giokta izin, yang ada murka besar Bawa terus Joli ia menitah Kalau anakku sudah menikah, aku akan basmi semua buaya darat di dalam kota Setelah itu, aku nanti bunuh diri Demikian, tetabuhan dibunyikan pula Joli digotong, dibawa pergi Hanya sekarang penjagaan ada diperkuat oleh satu barisan serdadu Tapi, itu waktu meski tadi ada penjagaan kuat Suasana ada aman luar biasa Jalan-jalan besar ada sunyi Penonton telah kabur semua Si buaya darat tak ada barang satu juga Cuma mereka, yang bawa tengloleng, yang menggotong Joli Hatinya kebat-kebit, mereka masih takuti ada panah nyasar Hingga, beda dari biasanya, mereka semua berjalan dengan cepat Tidak antara lama, lerotan telah sampai di Saishia, kota barat, di gedungnya keluarga U Gedung keluarga ini ada jauh terlebih besar dan lebar daripada gedungnya keluarga Giok Keadaannya ramai, sebab tetamu ada luar biasa banyak Sebab Lu Sielong Telah pangku-pangkatnya hampir lamanya setengah usianya Sedang Lu Kun Pue ada punya banyak kawan dan rekan Tetamu-tetamu perempuan juga banyak Sebab semua mereka ingin lihat pengantin perempuan Karena Gio Kio Leong kesohor sebagai Bia Jin, perempuan yang cantik Ketika Joli tiba, orang menyambut sambil bersorak Hanya ketika ada cerita bagaimana tadi pengantin terganggu oleh orang mengamuk Yang menggunai panah, semua orang kaget Hingga suasana gembira dan riuh rendah berubah menjadi kesunyian Banyak orang yang tercengang sambil mulut menganga Kemudian orang lihat pengantin lelaki muncul dengan air muka merah padam Sedikit senyuman pun tidak ada Sedang orang-orang polisi dan tentara sudah lantas siap di tempat-tempat yang penting Untuk menjaga pintu dan pekarangan Orang tercengang, saling berbisik, ada yang berkhawatir juga Kalau toh ada yang bersenyum, atau memberi selamat Ini dilakukan saking terpaksa, dengan membesarkan nyali Gio Kio Kio Ijin mesti berdaya, demikian ada yang kata Ia telah terganggu buat setengah tahun, sekarang terjadi onar ini Penjahatnya tidak dapat dibekuk Kenapa ia tak sanggup lawan Loh Taipo? Tak usah ia mohon meletakkan jabatannya, ia akan meletakkannya sendiri Tanda petik Tapi hal bukannya demikian, kata seorang, yang baru kembali habis memapak pengantin, pada kenalannya Dalam kejadian ini, Loh Taipo tidak tersangkut-sangkut Titik Tadi si pengamuk telah memaki kalang kabutan Suaranya terdengar nyata Menurut ia, nona pengantin, waktu disinki yang ada Tanda petik Orang itu bicara dengan perlahan, sampai suaranya tak terdengar nyata Sementara itu kedua pengantin telah dipimpin masuk Di dalam keduanya jalankan upacara, menghormat pada langit dan bumi, pada orang tua atau menua Sesudah itu, orang mulai dengan perjamuan Konde pengantin perempuan ada apa yang dinamai konde liang poantau Ia ada pakai baju sulam yang indah Ia ada diiring oleh budak-budak pelayan Ia pergikan sesuatu meja tetamu, guna mengasih selamat dengan secawan arak pada sesuatu tamu perempuan, buat mengaturkan terima kasih Semua orang kagum buat nona pengantin, yang elok Tidak ada orang yang mau percaya bahwa baru saja nona ini ada pengacau yang ganggu, yang mendamperat dan memanah, yang namanya disebut-sebut sebagai kalap Dan sekarang si nona ini kelihatan tidak malu-malu, sikapnya toapan, ia cuma lebih sering tunduk Sesudah selesai melayani semua tetamu, ia terus diiring ke dalam kamarnya yang lebar dan terperlengkap sempurna Api pun dipasang terang-terang Di sini ruangan ada lima, tetapi nona pengantin pakai kamar yang sebelah timur Muiliye berwarna merah, merah juga warnanya kelambu dan seperai, yang tersinari cahaya lampu merah Begitu lekas sudah berada dalam kamarnya, nona pengantin perintah budaknya perempuan, Gimsie, kasih tahu pada semua orang Katanya, si Ocia kita merasa kepalanya pusing, ia ingin rebah di atas pembaringan untuk beristirahat Harap sekalian tai-tai, nai-nai dan si Ocia, suka bicara di luar kamar, jangan ada yang masuk lagi ke dalam kamar ini Mendengar demikian, semua tetamu lantas bertindak keluar dari kamar, semua merasa tidak ada yang senang Menggerutu juga, mengatakan si nona pengantin ada kepala besar Ketika seng sore mendatangi, tetamu-tetamu, lelaki dan perempuan, telah pulang lebih dari separuhnya Hingga kemudian ketinggalan saja sanak beraya atau sahabat-sahabat paling dekat dan rapat Tetamu-tetamu lelaki duduk bercakap-cakap dengan baba pengantin yang temani mereka Kalau tadi nampaknya ia ada uring-uringan, sekarang pengantin lelaki ada gembira Ia bisa bicara dengan wajah berseri-seri, hingga ia ada punya kegembiraan juga akan bawa perutnya yang gendut ke kamar Ia tulis, untuk di sana angkat pitnya, akan menulis syair Ia baru selesai dua baris tak kala ia dengar suara berisik di pedalaman Untuk mendapat tahu, ia memburu ke dalam Di antara sinarnya api, ia lihat beberapa orang lari ke jurusan kamar pengantin Dari mana segera juga ia dengar suaranya ring Nona pengantin pergi Entah ia pergi ke mana Baba ke mantin menjadi kaget Maka ia lekas lari ke kamarnya Di mana ia nampak orang banyak ada bingung dan sibuk Antaranya ada yang berulang-ulang kata Heran-heran Lantas dua bujang perempuan kelihatan menggolong satu budak Yang kemudian ternyata ada gim si ye Matanya terpentang, mulutnya ngana Kaki dan tangannya tidak bergerak Sebagai juga ia ada seorang yang terkena racun Orang pun heran Selagi kamar tidak ada jendela belakangnya Dari mana berlalunya si Nona pengantin Sedang di atas pembaringan Pakaian ada aduk-adukan Di atas pembaringan ada berlepotan darah yang masih segar Sebagai juga itu ada darahnya Nona pengantin yang terbunuh orang Di sana sini sudah dicari Nona pengantin tidak kedapatan Di setiap pintu Bujang-bujang yang ditanya pun goyang kepala dan menyahut tak tahu atau tak melihat Dalam sibuk dan khawatirnya Leukun Puei masih ingat akan perintah siapkan kereta Dengan apa ia berangkat sendiri ke gedung keluarga Giyok Untuk memberi kabar Tak kala itu sudah jam 2 Langit ada gelap Kalau di mana-mana keadaan ada sunyi Adalah di antara kedua gedung Kedua besan Orang repot mundar mandir Ketika Giyok Teotok terima kabar celaka itu Ia kaget Sampai hampir ia pingsan Lantas ia banting-banting kaki Berulang-ulang keluar keluhannya Karena ia tidak bisa mengucap kata-kata lain Ia pun ada sangat bingung Jiayu Xiaoya bujuki ayahnya Yang ia coba menghibur Yang ia terus dampingi Karena ia khawatir ayah itu menjadi nekat Giyok Tai-Tai ada bergirang dan berduka Karena pernikahannya anak darahnya Ia girang sebab puterinya sudah menikah Ia berduka sebab ia mesti berpisah dari puteri itu Ketika terjadi kekacauan Ia kaget berbareng gusar Hingga ia jadi mendongkol dan masgul Tapi sekarang ia dengar ini kabar baru Ia pun kaget bukan main Cuma ia masih ada punya kekuatan hati Akan segera berangkat ke rumah keluarga Hingga di sana ia lihat kamar kosong Pakaian awut-awutan Dan di pembaringan ada darah berlumuran Segera ia menangis sesambatan Liyong Jiyet Liyong Jiyet Anakku Kasihan kau Kasihan Setau bagaimana Giyok Tai-Tai dapat dugaan jelek Tentu keluarga lu bunuh anakku Sebabnya adalah kekacauan tadi di rumahku Demikian ia dapat pikiran Pihak lu tentu sangka gadisnya sudah bukan gadis terhormat lagi Karena tidak ada jalan untuk urungkan pernikahan Ia sengaja atur ini akal Ia bunuh anakku dan singkirkan buktinya Sedang Gim Siye Ia paksa minum racun Guna lenyapkan saksi juga Tanda petik Tatkala dugaannya ini ia utarakan Giyok Tai-Tai dapat perlawanan keras dari besannya Tidak Itulah dusta kata lu Tai-Tai Siapa juga Dari keluarga manapun Kaya atau miskin Tidak ada orang begitu gila Di harian pernikahan Dia mau bunuh nona mantunya sendiri Biar ada kejadian tadi siang Umpama kata pihak lelaki curiga Toh tidak nanti ada alasan untuk bunuh nona pengantin Syukur di situ masih ada beberapa sanak dekat Yang lantas datang sama tengah Untuk cegah percidraan di antara kedua besan Sabar Dua-dua pihak mesti sabar Demikian juru pemisah Dua keluarga ada sanak baru Tetapi tadinya Dua-dua ada bersahabat kekal Sama-sama memangku pangkat Sama-sama ada kenamaan Maka biar terjadi bagaimana dengan nona pengantin Baiklah jangan berisik Jangan bikin perkara jadi hebat tak karuhan Apa kata kalau orang banyak dapat tahu Bagaimana kalau sampai pemerintah campur tangan Dua-dua pihak bisa bersalah dan dihukum Dan entah bagaimana dengan cerita burung di luaran Maka itu baiklah perkara ditutup dulu Umpama disiarkan keterangan bahwa nona pengantin Karena terjadinya onar Jadi kaget dan sakit Pikirannya terganggu Hingga ia tidak bisa berkumpul sama-sama suaminya Hingga ia pun tidak pulang ke rumahnya Atau berkunjung kepada sanak dan pamili Di lain pihak Dengan diam-diam Kita berdaya akan cari nona pengantin itu Barangkali kita pun bisa dapat keterangan Apabila nanti budak gim siya sudah tersadar Dan bisa bicara Tanda petik Ini usul ada baik Giyok Tai Tai suka menerima Begitu juga Lu Tai Tai Lu Tai Tai lantas kumpulkan semua bujang Untuk pesan mereka Agar mereka bisa simpan rahasia Mereka dipersen uang Guna tutup mulut mereka Sambil menangis Giyok Tai Tai pulang ke gedungnya Buat sampaikan kabar pada suaminya Giyok Teotok banting-banting kaki pula Ia menghela nafas Tapi ia bungkam Ia cuma pesan agar orang Jangan sebut-sebut kejadian itu di depannya Giyok Teotok telah menghibur ibunya Karena ia tidak berani Banyak mulut pula di depan alihnya Besoknya pagi Giyok Teotok tidak muncul di kantor Orang kantor tidak tahu apa-apa Mereka menyangka sep itu mangkir karena lelah dan ngantuk habis mengadakan pesta Semua tetamu sudah ditolak kunjungannya Gedung jadi sangat sunyi Kecuali tukang-tukang yang bongkar teratap Dan kawanan pengemis yang menantikan untuk mendapati amal sisa makanan Keadaan di gedung keluarga lu ada sama saja Malam itu Leukun Kwee tidak dapat tidur sama sekali Besoknya pagi Ia segera pergi ke kantor Huin dari Suntian Huin Di mana ia ketemukan Huin Taijin Berdua mereka bicara sekian lama Setelah mana Huin perintahkan orang-orangnya yang cerdik dan pandai Untuk mencari rahasia di seluruh kota Kertas tak dapat dipakai membungkus api Demikian bunyinya petatah Dan inilah benar Penduduk kota raja Tak dapat diabui semua Lantas di sana sini ada orang yang bicara kasak kusuk Dengan cerita burung mereka Pihak kantor gunakan pengaruhnya untuk cegah orang cerita yang tidak-tidak Tetapi di warung-warung teh Di rumah-rumah makan Tetap ada orang-orang yang saling berbisik Istrinya Luhan Lim ningkat Giyok cengtong kehilangan putrinya demikian kisikan Yang dari satu mulut sampai ke lain kuping Demikian seterusnya Dan itu ditambahkan lagi Sampai seperti juga mereka melihat buktinya Di antara cerita burung itu Ada menyusul suatu kabaran lain Yang tak kalah mengejutkannya Ialah bahwa gedungnya Tiat Pulek telah kecurian pedang mestika yang dahulu pernah hilang Sejak pedangnya telah didapat pulang Tiat Pulek lalu simpan itu pedang di dalam kamarnya sendiri Digantung di tembok tidak jauh dari pembaringannya Ia memang biasa tidur sendirian Di luar kamarnya Kalau malam Api dipasang Dan di luar jendela Biasanya ada dipasang dua cinteng Akan tetapi tadi malam Seperti biasanya Tidak ada terjadi apa-apa Hanya ketika Pulek itu mendusin dari tidurnya Ia terperanjat akan lihat pedangnya tidak ada Di tembok Pedang itu sudah terbang tanpa sayap Hingga ia jadi kaget Ia jadi juri sendirinya Sebab itu terjadi di dalam kamarnya sendiri Karena ini Ia jadi gusar Ia lantas perintahkan dilakukan pengejaran akan tangkap si pencuri Guna rampas pulang pedangnya itu Sebab titah ini tidak dirahasiakan Demikian cerita teruar Banyak orang menjadi ketakutan Hingga rumah-rumah makan Warung-warung teh Menjadi sepi Sedang buaya-buaya darat Semua pada ngelepotkan diri Karena mereka khawatir disangka dan dibekuk Malah itu lian hoal loktai po yang tadinya paling aksi Turut ngelepot juga Sedang istrinya Coa siang muai Seperti tak pedulikan yang suaminya hilang Ia setiap hari pergi pada tetangganya Untuk berjudi Lop taipo menghilang sejak itu Hari ia bantu meloloskan siauhau dari bencana kepungan Karena ini Orang ada yang curigai padanya Malah ada yang karang cerita bahwa ialah Yang telah beli orang aidan Untuk sengaja bikin kacau pernikahannya Gio Kio Leong Akan kemudian culik si nona pengantin Untuk si nona dijadikan istrinya Akan akhirnya si nona bantui ia curi pedangnya Tiat Puelek Sesudah ini Cerita burung itu ditambah dengan katanya Tiat Puelek dan KHU Kong Kio Sudah menjadi juru pemisah dalam perselisihan Di antara dua keluarga Lu dan Gio Bahwa tek siang hang turut mengutus orang ke Kang Lam Buat undang Li Biopek Supaya Li Biopek datang akan bantu urus perkara hebat ini Demikian kota Raja penuh dengan kabar angin Suasana menjadi genting Hingga asal matahari sudah turun jagat menjadi gelap Di dekat-dekatnya gedung dua keluarga Lu dan Gio Di dekat istananya Tiat Puelek Orang sampai tak berani berlalu lintas Sementara itu tidak jauh dari Kota Raja, di sebelah barat dari Lohu Kau Kyo, atau jembatan Marco Polo, di bilangan lembah dari Sosan, Gunung Barat, di mana ada sebuah kampung kecil yang dinamakan Toho Ako Penduduknya ada tambah penghuni baru Lembah atau kampung itu mendapati namanya karena di situ ada tumbuh banyak bunga Toh atau Toho A, hanya itu waktu, daunnya sedang pada rontok Penduduk situ terdiri dari 40 lebih rumah, di antara siapa ada seorang Shi Chiang, dengan cuan rumah adalah Mpe Chiang yang sudah berumur 60 tahun lebih Tadinya Mpe ini bekerja pada Giyok Teotok, selaku tukang pukul kentonang, malah anaknya perempuan, ia jual pada keluarga itu untuk dijadikan budak Ia berhenti kerja ketika Giyok Teotok dipindah ke Sinkiang dan anak perempuannya telah dibawa pindah, ia pulang ke kampungnya, akan hidup bertani, untuk mana ia punya 10 bahu tanah Bersama ia, kecuali istrinya ada tinggal anak lelakinya, yang ada anak pertama, yang bantu ia bercocok tanam, hingga bertiga mereka hidup secara sederhana Sejak anaknya dibawa pindah ke Sinkiang, perhubungan Mpe Chiang dan gadisnya itu terputus sama sekali, karena kabar juga ia tak dapat, sebagaimana ia sendiri tidak mampu mengirim kabar pada anaknya Sudah begitu, ia pun jarang sekali pergi ke kota, hingga ia tak dapat dengar keluarga Giyok sudah kembali atau belum dari Sinkiang Tapi setelah banyak waktu berselang, pada suatu hari, ialah 4 hari sebelum lenyapnya Giyok Kiyo Leong, anak perempuannya pulang dengan mendadak, dengan naik kereta keledai, dan anak itu dandan dengan mewah Sebagai barang bawaan, kecuali dua buntelannya sendiri, itu anak ada bawa juga beberapa bungkusan besar, berikut satu naya bambu yang besar Mpe Chiang dan istrinya yang sudah berusia tinggi hampir tidak kenali gadisnya itu, hingga si anak sendiri yang mesti terangkan bahwa dia adalah si anak perempuan yang belasan tahun yang lalu telah dijual untuk dijadikan budak pada keluarga Giyok Di dalam gedungnya Giyok Tai Jin aku dipekerjakan sebagai budaknya Shio Chia, anak itu terangkan lebih jauh Shio Chia berikan nama Siu Hyang padaku Di Sinkiang, aku ikuti Shio Chia 8 atau 9 tahun Shio Chia perlakukan Aku baik sekali Sekarang ini Shio Chia mau menikah Ia tidak kehendaki yang aku ikuti Ia pindah ke rumah suaminya untuk aku menjadi budak seumur hidup Maka ia berhentikan aku dan perinlah aku pulang sebagai orang merdeka Malah Shio Chia pun carikan suami untuk aku Suamiku itu ada orang Shil Yong, orang asal Kamsiok Di Kamsiok ia berdagang, ia berharta Tidak lama lagi, suamiku itu bakal datang kemari untuk sambut aku dan aku akan turut padanya Tanda petik Habis kata begitu, si anak, ialah Siu Hyang, buka buntelannya Hingga empeciang dan istrinya bisa saksikan selimut dan seperi yang indah Malah harum juga baunya Kemudian Siu Hyang buka naya bambunya di dalamnya Ternyata ada seekor kucing bulu putih mulus seperti salju Bulunya panjang, dengan cuma di hidungnya ada segumpal bulu hitam Hingga binatang itu keliayanya bagus dan mungil Tolong ayah belikan hati babi, buat kucing ini, Siu Hyang minta tolong pada ayahnya Dan ia kasih tau juga, kucing itu dinamakan Soat HOU Begitu tetangga-tetangga ketaui gadisnya empeciang pulang, dalam keadaan mewah Mereka pada datang menemui, untuk melihat, untuk mengagumi juga Sana beraya pun datang, buat aku ini cucu atau keponakan Banyak yang tanya ini dan itu pada Siu Hyang, ia ini tidak mau menjawab banyak Kecuali bahwa suaminya bakal lekas datang, hingga kemudian orang mengharap-harap datangnya si suami itu Selekasnya berada di rumahnya sendiri, Siu Hyang salin riasan rambut kerabuan dengan konde dari nyonya muda bangsa Han Sedang kakinya, yang tadinya bekas diikat, yang selama ikuti giyok teo-to ia buka, sekarang ia ikat pula Kaki itu sudah besar, tetapi kelihatannya tidak seperti kaki besar sewajarnya Setiap hari ia duduk numperah di pembaringan, buat bikin sepatu kecil, hingga ia bisa rampungkan itu dengan cepat Pada hari ke-6, kira-kira jam 10 siang, suaminya Siu Hyang datang seperti ia sudah terangkan pada ayah dan ibunya Suami itu berumur tak berjauhan dengan ia, hanya ada terlebih cakap dan tubuhnya terlebih jangkung Bajunya sutra biru, celananya sutra hijau, pinggangnya dilibat angkin bagus, seperti juga sepatunya ada sepatu mahal Dia ada punya tau chang yang panjang dan hitam mengkilap, kulit kepalanya ada sedikit berwarna hijau, tanda bahwa ia habis cukur baru Menemui mertua lelaki dan perempuannya, baba mantu ini cuma menjura, ia tidak berlutut, malah cambuk kudanya Karena ia datang dengan menunggang kuda, ia tidak lepaskan dahulu Marilah kita berangkat ia kata pada Siu Hyang, sedang pada mertuanya ia kasih tau bahwa ia mau ajak istrinya itu pulang Melihat suaminya datang, Siu Hyang juga lantas tidak betah berdiam di rumahnya, ia pamitan dari ayah dan ibunya Pada siapa ia tinggalkan lima puluh tel perak, kemudian ia pamitan dari ayah dan ibu itu dan ikut suaminya keluar Lantas ada banyak sanak dan sahabat yang datang, atau yang mengawasi dan depan pintu mereka Oh, sungguh sebabat kata beberapa orang, dengan kekaguman Dua-dua cakep dan cantik Di depan rumah ada menunggu sebuah kereta serta seekor kuda yang bagus, dan bagus juga selanya Sedang di samping selah ada tergantung sebatang pedang Ketika si kusir ada yang tanya, ia datang dari mana? Ia menyahut, to' ayah ini sewa keretaku dari low kau kio, buat tarik ia ke Cio Kicung Empeciang, bersama anaknya lelaki, membantui angkat bungkusan, buat dikasih naik ke atas kereta Berikut si kucing mungil, karena siuh yang bilang itu ada kucing yang jadi buah hatinya Malah ia pun bekal babi serta nasinya untuk kucing itu Dan itu kucing beberapa kali berbunyi, moong, moong Tanda petik Duduk di atas keretanya, si Ui yang awasi ayah dan ibunya sambil menepas air mata Si Baba mantu naik atas kudanya, dari mana ia rangkap kedua tangannya Sampai ketebu pula Lagi dua tahun, aku akan ajak istriku kembali kemari Ia kata, ketika ia pamitan untuk penghabisan kali Lantas kereta dikasih jalan, kuda menyusul, hingga lantas terdengar suara roda kereta, suara tindakan kaki kuda, yang meninggalkan lembah pohon toh itu Sebenarnya to'aya siapa tanya kusir, di tengah jalan Aku si liong, sahut suara yang halus, hingga si kusir mau anggap penumpangnya itu ada pak Ia punya salah satu pelaku sandiwara lelaki yang biasa pegang peranan nona-nona Tetap to'aya mau pergi ke Cio Kicung Apa to'aya tinggal di sana? Si to'aya goyang kepala Tidak, ia menjawab Kita mau pergi ke Nio Cukuan, untuk penergi ke Soasai Aku mau tukar kereta di Cio Kicung Andai kata kau ingin menarik jauh, kita tidak usah sewa kereta lain, kau saja tarik kita terus sampai di Gunung Siong San Tukang kereta itu menggeleng kepala Tidak bisa, ia menyaut Paling jauhnya kita melainkan bisa antar sampai di Ciu Ciu Kereta sekarang menuju ke arah barat selatan Pada jam 12, mereka singgah di tengah jalan Habis itu, mereka melanjutkan Itu hari juga mereka bisa lintasi liuli HOO dan sampai di KHOP Liam Karena sudah sore, mereka lantas cari rumah penginapan di mana mereka lantas singgah, untuk bermalam Kusir minta uang, si to'aya tidak punya uang receh Ia lantas berikan sepotong perak berat kira-kira dua tel Hingga kusir jadi melengat, ia anggap penumpangnya ada berharta dan rawal Di waktu bersantap, to'aya tidak mau makan makanan dalam pondokannya itu di mana ada hanya nasi jelek Ia mendesak meminta beras putih dan masakan ayam dan bakpau yang putih bersih, yang mesti dibeli dari lain tempat Pendokan itu ada kecil, pelengkapannya melarat, sampai sumpit dan mangkok pun jelek, hingga semuanya diafkir oleh si to'aya Melainkan pelita, yang kelak-kelik, yang sukar diganti Pembaringan telah dilapis dengan seperi sutra kepunyaan si to'aya Selama menunggui makanan, to'aya buat main kucing mungilnya Sedang sinyonya nampaknya ada istri yang bijaksana, karena ia sudah lantas bersiap Dari dalam bungkusan ia keluarkan satu bungkusan kecil dalam mana ternyata ada sumpit, sendok, jepitan, pisau kecil, untuk potong ayam dan bakpau Semua ada putih mengkilap, tandanya itu ada terbuat dari pelak, hingga pihak tu'on rumah jadi kagum Sinyonya begitu rajin dan telaten, sampai ia layani suaminya sebagai budak merawat majikan Hidup begini mewah pikir tu'on rumah dan istrinya Dan jalanan ada tidak aman Dan mereka ada suami istri begini muda Sungguh menguatirkan Tanda petik Tapi, kapan orang lihat pedang, pikiran orang jadi sangsi Pada jam 2, segala apa ada sunyi senyap Suami istri itu masuk tidur Di mana-mana, tu'a ayah itu mengaku Si Leong dan namanya Kim Chun Sedang ia sebenarnya ada puterinya Giyok Teotok Yang di malaman dari hari nikahnya sudah menghilang dari rumah suaminya Hingga ia terbitkan kegemparan Sebab hilangnya secara yang tak dapat dimengerti Karena ia melulu menyebabkan orang menduga-duga, bersangsi Sebetulnya tidak ada niatan bagi Kiyo Leong akan tinggalkan ayah dan ibunya Ia ada cukup berbakti Apa mau peruntungannya malang? Apalacur, sesudah gagal dengan Los Yauhau Ia mesti dijodohkan kepada Lukun Wee Satu Han Lim yang ia tak penuju sama sekali Karena Han Lim ini jelek Tubuhnya terokmok Perutnya gendut Hingga kepintarannya tak mampu pertahankan romanya itu Beberapa hari sebelum hari pernikahan Pikirannya Kiyo Leong telah bergulat keras Turuti orang tuanya atau jangan Angkat kaki atau jangan Tapi akhirnya, ia bisa juga ambil ketetapan Apa yang ia buat harapan dengan Menikah dengan Lu Han Lim Pegan Ho Leong sudah binasa Maka tidak ada lain orang lagi Yang pikirannya ia bisa minta Tetapi di akhirnya Ia berdamai dengan Buddha Siu Hiang Yang ia ajak berkawan Siu Hiang ini ada pandai merawat nonanya Ia ada cerdik dan gampang mengerti Samar-samar Ia toh ketahui rahasia nonanya Malah sudah dua-tiga kali Ia dapat pergoki sepak terjangnya si nona Melainkan ia tetap tutup mulut Hingga akhirnya Kiyo Leong anggap Ia boleh percaya Buddha ini Begitu ia buka rahasia Bahwa ia pandai buge Dan ia tak sudi menikah dengan Lukun Puete Karena itu ia mau minggat Siu Hiang mengucurkan air mata Aku suka ikuti Xio Chia Ia kata Biarlah di sepanjang jalan Aku tetap rawat Xio Chia Kiyo Leong suka ajak ini budak Dengan siapa ia lantas atur tipu Maka beberapa hari di muka Ia berhentikan budak itu Ia sengaja kasih banyak persenan Begitupun kucingnya Di dalam buntalan Antaranya ia sesapkan buku ilmu silat yang penting Barang-barang permata Emas dan perat Semua orang heran atas sikapnya nona ini Tetapi Kiyo Leong kasih alasan yang kuat Siu Hiang ada budak paling bisa melayani aku Tetapi aku mesti pindah ke rumah keluarga Jikalau ia turut aku Ia akan selama-lamanya menjadi budak Dan tak akan bisa menikah Paling bagus ia hanya akan jadi gundik orang Maka kalau aku kirim ia pulang ke rumahnya Ia bisa berkumpul dengan ayah ibunya Orang tuanya pun bisa pilihkan ia suami untuk ia menikah Ini alasan diterima baik Sebab Siu Hiang diberhentikan dengan baik Giyok Taitai malah kasih ia persen beberapa potong perak Dan padanya dipulangkan surat jual beli dirinya Hingga selanjutnya ia menjadi bebas merdeka Ia kasih hormat pada Taitai Pada Giyo Xiaoya Pada Siu Xiaonya Ia menangis ketika ia pamitan Rahasia ini tak diketahui oleh Giyo Xiaoye Dia ini pun cantik Tapi ia tidak cerdik Maka Giyo Leong tidak mau ajaknya Malahan ketika Siu Nona angkat kaki Ini budak telah ditotok urat gagunya Hingga ia rebah sebagai mayat saja Giyo Leong berlalu sambil loloskan pakaian pengantannya Ia dandan dengan pakaiannya yang ringkas Dengan pisau kecil Ia lukai lengannya Dengan begitu ia bisa tinggalkan darah di atas pembaringan Yang ia bikin awut-awutan Ia berlalu setelah ia padamkan api Sebagai ahli silat Dengan gampang ia bisa berlalu dari kamarnya Dari gedung keluarga lu itu Meskipun orang belum pada tidur Kiyo Leong sudah pikir Dengan kepergiannya ini berarti Bahwa ia akan masuk dalam kalangan sungai telaga Atau rimbah hijau Bahwa ia sembarang waktu bisa bentrok dengan orang Terutama dengan orang jahat Dari itu ia anggap tidak bisa ia pergi Dengan tak punyakan senjata Karena ini Ia lantas ingat pedang mustika di Pua Olek Yang ia terus satroni dan curi Ia bisa lakukan ini sama gampangnya seperti dahulu Memang ia serahkan cengbeng kiam dengan tak ikhlas hati Dulu pun ia pikir Ia kembalikan sebagai titipan saja Maka sekarang sudah datang waktunya Ia ambil pulang barang titipan itu Ia tak peduli bahwa dengan curi pedang itu Ia bikin Tiat Pua Olek jadi kebuakan dan gusar Dari istana Tiat Pua Olek Kiyo Leong terus menuju ke rumah si orang si Gui di si Haoyan Di luar Tianmui Ialah Hang Lian Gui Sem Bekas Liao Lo dari Pegan Holie Rumah itu Seperti diketahui Ada salah satu pos atau sarang dari si Rasemete Biru Di situ Gui Sem tinggal bersama istrinya Sebagai pelabi ia bekerja di dalam satu Piau Tiam Sudah beberapa tahun ia tinggal di situ Sampai Hang Lian Nio datang bersama Nona Kiyo Leong Kiyo Leong dapat tahu sarang ini dari perantaraannya Hang Lian Nio Kemana ia sudah beberapa kali pernah pergi Malah paling belakang Di sana ia kirim seperangkat pakaian lelaki Berikut satu kantong muat banyak anak kunci dan bahan api Sebaliknya Sampai sebegitu jauh Gui Sem belum pernah tanya si nya si Nona Demikian malam itu Kiyo Leong pergi ke sarangnya Gui Sem Ia terus minta air untuk cuci mukanya Akan bersihkan pupur dan yang ciet Kemudian ia minta pisau cukur Dan suruh istrinya Gui Sem cukurkan rambutnya di bagian depan Atasan jidat Hingga ketika kondinya dirombak Dijadikan tau chang Ia lantas kelihatan mirip dengan satu pemuda Kedua lubang kupingnya ia tutup dengan putpur Ia pun segera salin pakaian lelaki Besoknya pagi Kiyo Leong perinlah Gui Sem pergi ke pondokan di luar Tek Seng Mui Akan ambil kudanya Yang dititipkan di pondok itu Maka dengan menunggang kuda itu Ia mulai dengan perjalanannya Minggat atau Buron Siapa yang sangka bahwa pemuda itu adalah Giyo Kiyo Leong puterinya satu teatok? Sesampainya di Lukau Kiyo Kiyo Leong sewa kereta Yang ia ajak ke Toho Ako Untuk sambut Siu Hiang Lantas ia bikin perjalanan ke jurusan selatan Karena pertama ia mau pergi Ho Olam akan pesiar di pegunungan Siong yang tersohor Kemudian baru ia mau melancong ke Butong San di Oupak Ke Gak Yang Akan melihat telah Gatong Teng Akan akhirnya Ia mau pergi ke Heng San Akan senunyikan diri di daerah pegunungan yang tak kurang Terkenalnya itu Ia sengaja menyamar sebagai suami istri Supaya di perjalanan mereka bisa merdeka Selama dalam perjalanan Pikirannya Kiyo Leong masih bimbang Kalau ingat ayah dan ibunya Ia berduka Kalau ia ingat Siu Hau Ia rasakan hatinya perih Tapi kapan ia lihat keindahan alam di sekitarnya Kemerdekaannya itu Hatinya jadi terbuka dan gembira Hanya kadang-kadang dia menyesal Kenapa ia bolehnya berkenalan Dengan seorang sebagai poan Tiani Yang ia katakan tak punya semangat Titik Entah kapan aku bisa kembali pada ayah dan ibuku Ia setempo mengeluh Kalau ia sedang larikan kudanya Dan mainkan cambuknya Semangatnya nona ini jadi terbangun Tidak peduli siapa Walau Kang Lem Hao Li Beu Pek Jai Siu Lian Mari semua datang padaku Ketemui Giyo Kiyo Leong Akan saksikan pedang mustika ku Cheng Beng Kiam Aku tidak takut pada kau semua Ia lantas jadi terkebur sendirinya Itu tengah hari Setelah paginya ia tinggalkan pondokannya Di mana ia bikin kagum cuan rumah Kiyo Leong bersantap di tengah jalan Di suatu kampung Hingga di situ orang lihat Siu Hiang membuka buntalan Di dalam mana ada perak potongan Yang bergemerlapan cahayanya Ia selalu mau makan enak Kalau tidak ayam Ia minta daging lainnya Dan sesuatu kamar yang sempit dan jelek Ia perlengkapi dengan seperi dan selimutnya yang indah Ia tidak sanksi-sanksi akan gunai uangnya Siu Hiang tetap panggil to'aya pada nonanya itu Di muka orang banyak Kiyo Leong bawa diri sebagai satu Suami sejati Hingga kadang-kadang mukanya si budak menjadi merah sendirinya Bahna jengah Soat Hao ada sebagai jiwanya si nona Sampai pun di tengah jalan Kucing itu suka diambil dari kereta Dari tangannya Siu Hiang Untuk dibuat main Kucing itu ada sangat jinek dan mengerti Agaknya ia sangat sayang majikannya Tukang kereta heran Kalau ia lihat gerak-geriknya ini to'aya Kadang-kadang pun ia juri Apabila ia saksikan orang sedang beroman keren Berselang dua hari Sampailah mereka dibilangan pooteng hu Lantas di situ ada beberapa penunggang kuda Yang kaburkan kuda mereka di belakang Akan menyusul Semua mereka ada bertubuh besar dan romannya garang Kiyo Leong menoleh begitu lekas Ia dengar berisiknya tindakan kaki kuda Malah ia bisa lantas situng jumlahnya Tujuh ekor Pakaian mereka berlainan Ada yang lilit tau chang di kepalanya Ada yang pakai topi rumput atau kopiah merah Semua mereka sedang mudanya Sebab tak ada yang usianya lebih daripada 40 tahun Kelihatannya mereka itu seperti serombongan saudara-saudara angkat Kiyo Leong juga perhatikan kuda orang di atas Mana ada tergantung pauho kecil Dari pauho kelihatan ujung pedang atau runcenya Malah yang satu ada membawa bandring Kalau mereka bukannya bangsa piausu Mereka tentu ada kaum kangou Pikir si nona Yang terus rabah pedangnya Ia tidak takut sedikit juga Ia ayun cambuknya Kasih kudanya lari mengiringi kereta Beberapa kali ia hampirkan samping kereta Akan lihat Siu Hyang Yang duduk dengan pakaiannya yang reboh Dengan perhiasannya yang mentereng Tangannya buat mensaat Hau Dan kalau dia ini menoleh ke samping Dia bersenyum Dan ia pun turut perlihatkan air muka berseri-seri Sesampainya di kota Poteng Kita akan pesiar satu hari Mupakat tanya si nona Siu Hyang bersenyum Segala apa boleh Terserah kepada to'aya ia menyahut Sekarang ini Kemana kita menuju Aku tak tahu Memang juga Siu Hyang tak ketahui tujuan mereka Di sana ada jurusan selatan Kata Kiyo Lyong Seraya menunjuk dengan cambuknya Dan kita sekarang lagi menuju ke jurusan itu Tanda petik Sementara itu si kusir beberapa kali menoleh ke belakang Dari sinar matanya Yang seperti matu Tikus Kelihatan ia ada Kuatirkan apa-apa Dari belakang Tujuh penunggang kudu telah laratkan kuda mereka Sebentar saja Mereka sudah menyandak Sudah melewati Tetapi sesampainya di sebelah depan Tiba-tiba mereka tahan kuda mereka Hingga debu jadi mengulak naik Semua mereka menoleh ke belakang Siu Hyang lekas-lekas keluarkan sapu tangan Untuk tutupi hidung dan mukanya Kiyo Lyong berludah Ia lihat mengutaknya debu Ia pun merasakan bau yang tak sedap dari debu Dari rombongan orang itu Mereka ini mengawasi terus Terutama terhadap Siu Hyang Kemudian seorang yang mukanya hitam Maju kepada Kiyo Lyong untuk memberi hormat Sahabat, kau datang dari mana Ia tanya Nona Gyok buka matanya lebar-lebar Nyata ia ada tidak senang Kita datang dari Pak Hia Ia toh menjawab Mau apa kau tanya kita Tidak Aku menanya saja kata Si Hitam sambil tertawa Maaf ia lantas angkat pula tangannya Sebagai tanda menghormat Kiyo Lyong melotot terhadap mereka itu Ia jemuh Tujuh orang itu lantas tertawa berkah-kakan Seekor anak ayam kata yang satu Kenapa satu nona beradat begini keras kata yang lain Sudahlah, mari kata yang lain lagi Dan lantas mereka kaburkan pula kuda mereka Hingga debu mengebul-ngebul di belakang mereka Dan berisik ada suaranya kaki kuda mereka Tujuan mereka ada jurusan selatan Kuda mereka baru saja lari beberapa tindak Tatkala dua orang di antaranya terguling jatuh dari atas kudanya masing-masing Hingga mereka ketinggalan oleh kawan-kawannya yang berada di depan Tapi di sebelah belakang mereka ada dua lagi Mereka ini segera tahan kuda mereka Eh, elo osem, elo okyu, kau kenapa mereka tanya? Apa kau kepincuk? Dua orang yang ditanya itu Yang pakaiannya kotor dan mukanya berlepotan debu Hingga mirip dengan kunyuk Merayap bangun sembelari teradu-adu Aku terkena senjata rahasia kata mereka masing-masing Dua kawan itu terperanjat Balikkah semua mereka segera teriaki tiga kawan mereka Sedang yang satunya lantas loncat turun Guna menolong dua kawan itu Segera juga ternyata Di bebokongnya kawan yang dipanggil si elo osem Ada menancap sebatang anak panah kecil Panjangnya belum tiga dim Tetapi meskipun demikian Anak panah itu menancap ke dalam daging Maka tempo sahabatnya mencabut keluar Dia menjerit keras Aduh, aduh Segera juga darah meleleh keluar dari lubang luka itu Dan si elo okyu kena terpanah pada pundaknya Ia pun kesakitan Sementara itu, tiga kawan mereka Yang sudah kabur jauh juga Telah kembali Ada apa hitanya mereka dengan heran Sementara itu kia olyong, anteng seperti biasa Melanjutkan perjalanannya Roda-roda kereta menggelinding dengan tetap Hanya si tukang kereta Yang nampaknya keheran-heranan Hingga ia melongo saja Si uhyang turunkan tenda kereta Ia gunakan sapu tangan akan tutup mulutnya Sekarang bukan karena debu Hanya ia mau tahan tertawa cekikikannya Kia olyong jalan terus Seperti tidak ada terjadi apa-apa Saban-saban ia cambuki kudanya Ia lewat di sampingnya tujuh orang itu Yang telah pada turun dari kuda mereka Akan tolong kawan mereka Sedikitpun ia tidak menoleh kepada rombongan itu Hanya, setelah kereta sudah lewat jauh Si muka hitam telah datang mengejar Sahabat, tahan ia teriak Kau masih berpura-pura, ya? Kia olyong jalan terus Ia seperti tak dengar suara orang itu Tetapi di saat orang mulai datang dekat Ia balik badannya dengan tiba-tiba Dan dengan mendadak juga menyambar cambuknya Hingga ujung cambuk mengenai si hitam itu Kau berani main gila Nona Gheokbarni menegur Si muka hitam menjadi gusar Sampai ia keluarkan seruan tertahan Ia segera cabut geloknya Yang ia simpan di dalam buntalannya Di belakang si hitam ini segera menyusul empat kawannya Semua dengan hunus golok mereka masing-masing Si tukang kereta kaget Sampai ia menjerit Lo ya, tapi kia olyong segera siapkan pedang mustikanya Hingga sinarnya berkeredepan Tatkala goloknya si hitam dan kawan-kawannya Sampai ia menyambut dengan tangkisannya Sebagai kesudahan dari itu Suara keras terdengar Lima buah golok sapat ujungnya Semua ujung itu jatuh ke tanah Lima orang itu kaget bukan main Tak tempo lagi Mereka kabur Tetapi kia olyong tidak mau mengasih hati Cuma ia tidak mengejar dengan kudanya Hanya ia susul mereka dengan panah tangannya Yang ia lepas beruntun Saling bergantian cepatnya Hingga jeritan yang terdengar juga ada saling susul Diseling dengan beruntun tergulingnya lima orang itu Semua mereka menjadi kesakitan Waktu sudah terbanting ke tanah Di antaranya masih ada yang mencoba merayap bangun Buat ambil langkah panjang Melihat itu kia olyong tertawa terbahak-bahak Dengan sabar ia simpan pedangnya yang tajam Adalah setelah itu Si kusir nongol keluar dari kolong keretanya Kemana tadi ia loncat turun Buat sembunyi sambil mendekam Hingga hidungnya mengenai tanah Dan sekarang kotor Seperti hidung melang Ia pun mengeluh Lekas naik kia olyong membentak Seraya dengan cambuknya Ia hajar bum kereta Lekas naik Lekas jalankan keretamu Tukang kereta itu masih saja ketakutan Tetapi ia loncat naik atas kendaraannya Maka sesaat kemudian Keretanya itu sudah terbawa kabur oleh keledainya Karena binatang itu kaget dan kesakitan terkena cambukan istimewa Kia olyong larikan kudanya mengikuti kereta itu Ia merasa puas sekali Sebagaimana ia duduk atas kudanya dengan unjuk air muka yang berseri-seri Dengan seperti tidak merasa Ia lantas nyanyikan lagu yang terkenal Dunia suram-guram Menurunkan bencana Hingga kita Tanda petik Ia baru nyanyi sampai di situ Mendadakan ia berhenti Kedukaannya datang dengan tiba-tiba Hingga untuk melawan kedukaannya itu Ia mesti kertak gigi Tidak urung ia keluarkan sapu tangan Akan tepas air matanya Ketika kemudian si nona menoleh ke belakang Jauh di sana Ia lihat tujuh orang itu telah berkumpul pula menjadi satu rombongan Mereka pada berdiri di tengah jalan besar Rupanya luka mereka tidak hebat Mereka mengawasi si anak ayam Yang mereka tidak sangka ada begitu lihai Hingga bukan mereka yang peroleh kurban Sebaliknya mereka sendiri yang menjadi mangsa Kiao leong jalan terus Selagi seng waktu masih siang Ia telah sampai di Pakuan atau kota utara dari kota Puoteng Ia menuju ke sebuah hotel yang besar Ia perintah keretanya masuk lebih dulu Ia mengiringi di sebelah belakang Ia tanya jongos yang lari menghampirkan padanya Apakah ada kamar yang besar? Sambil menjawab ada Jongos itu lantas persilahkan tetamunya masuk Akan periksa kamar Ia perlihatkan kamar sebelah luar dan dalam Itu ada kamar-kamar dengan perlengkapan baik Menurut katanya si jongos Semua kamar itu biasa dipakai oleh-oleh keluarga pembesar-pembesar Yang sedang bikin perjalanan Kiao leong pilih kamar yang ia ingin Ia suruh si jongos angkut barang-barangnya Sedang ia sendiri keluar akan sambut siuh yang Siapa sudah lantas siapkan pembaringan dengan seperi dan selimutnya sendiri Soat hau sudah lantas naik ke atas pembaringan seraya kasih dengar suaranya Kau lapar tanya si nona pada kucingnya Tunggulah sebentar Ia menoleh pada jongos Kau bawakan kita air teh Kita belum mau dahar Tetapi bawakanlah sepiring nasi campuran untuk kucing ini Jongos itu merasa heran Ia sampai awasi itu kucing yang mungil dan majikannya Kemudian ia ngeloyor keluar Kiao leong naik ke pembaringan buat rebahan dan ciumi kucingnya Bagaimana kau lihat kejadian tadi? Ia tanya siuh yang Ia pun tertawa Apa itu tidak menarik hati? Tetapi aku kaget dan berkhawatir Sahut Buddha itu Apa mereka tidak mampus? Tidak ada yang binasa Sahut si nona sambil goyang kepala Aku tidak berlaku kejam Aku melulu pertunjukkan sedikit kepandaianku Supaya mereka jangan berani menghina pula pada kita Di kalangan kangau orang biasa Punyakan perhubungan rapat satu pada lain Apabila ini kali kita kasih diri kita dipermainkan Selanjutnya kita harus siap untuk terima lain-lain penghinaan lagi Siuh yang manggut Ia kelihatannya duka Entah bagaimana sekarang dipak hia Ia kata Lalu tai tai telah kehilangan kau Kera bagaimana ia bisa mencegah dan tak bikin banyak ribut? Dan tai jin serta tai tai Bagaimana kaget dan sibuknya mereka Tapi Kiao leong tegur budaknya itu Jangan sebut-sebut pula semua itu Ia kasih ingat Sekarang ini aku boleh bikin apa aku suka Bukannya aku tidak berbakti Tetapi kejadian yang lampau memaksa aku bertindak begini rupa Aku tidak berdaya Tanda petik Wajahnya nona ini menjadi guram Ia usut-usut kucingnya dengan ia bengong saja Justru itu di luar terdengar suara menanya Apa to'aya ada di dalam? Ya Ada apa Kiao leong balik menanya Jawaban tidak ada Hanya muliai tersingkap dan si tukang kereta muncul Kiao leong terperanjat Ia kata Kera bagaimana kau berani lancang masuk kemari? Sungguh tidak tahu aturan Lekas pergi Tukang kereta mundur pula Ia keluar dan berdiri jauh dari pintu kamar Kiao leong menyusul keluar Ada apa ia tanya? Lekas bicara Bayarlah sewaan kereta Sahut si kusir Yang nampaknya tidak senang Aku cuma menarik sampai di sini Tidak bisa lebih jauh Kau cari saja lain kereta Untuk kepuoteng Ada banyak kereta lain Tanda petik Nona Giyok melotot terhadap tukang kereta itu Ketika di low kau kio toh kita sudah bicara Pasti ia kata Kau toh mesti antar kita sampai di Chiyokichung Mengapa baru sampai di sini Kau mau berhenti dan tak mau mengantar lebih jauh Dan suruh kita tukar kereta Apa begini orang berjanji? Tidak bisa Ia putar tubuhnya Akan kembali ke dalam To'aya, to'aya Kata si kusir To'aya, dengarlah aku Sekarang, meski berapa kau bayar aku Aku benar-benar tidak sanggup antar kau terlebih jauh Jalanan ada berbahaya Kaget saja bisa bikin kurang umurku sampai sepuluh tahun Sudah belasan tahun Aku tarik kereta Belum pernah aku ketemu muatan sebagai kau To'aya Dengan sekali mendelik saja Kau panah orang-orang Sampai enam atau tujuh orang terluka Kalau begini jalannya Untuk antar kau Jangan kata sampai di Cio Kitsung Sampai sepuluh li di luar kota Poteng saja Aku tak sanggup Aku bisa kehilangan kepalaku Tanda petik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!